Halo semuanya, bagaimana Anda? Saya harap semuanya baik-baik. Kita dari grup Adver. Kami memiliki seorang pembicara. Nama saya Brahmasa Oli Rahman. Nombor saya adalah 192051. Dan kedua adalah Anggi Tashianasa Ani Tasari. Nombor saya adalah 192027. Dan ketiga adalah Rizkia Dwi Angreini. Nombor saya adalah 192028. Dan terakhir adalah Umi Uswatun Hasana. Nombor saya adalah 1903. Oke, kita adalah Rizkia Dwi Angreini untuk Adverb. Dan oke, di pembicara pertama. Di pembicara pertama adalah definisi Adverb. Dan kedua adalah tipis Adverb. Dan ketiga dan terakhir. Dalam presentasi ini, fungsi dan Adverb. Oke, di pembicara ini, definisi Adverb. Adverb adalah adverb yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan. berikutnya, topik Adverb. Di pembicara ini. Di pembicara ini, kelihatan, kecepatan, dan lokalan. Oke guys, in this slide We are pleased For Miss Anggi To read this slide Oke, for Miss Anggi And please for read the slide Thank you Table of Advert Yang pertama yaitu Advert of Time Yang digunakan untuk memberikan informasi Tambahan tentang waktu Contohnya Contoh lain dari kata itu ada Yang kedua yaitu Advert of Place Yang digunakan untuk memberikan informasi Tambahan tentang lokasi dan tempat Contohnya Contoh lain Yang ketiga yaitu Advert of Frequency Yang Jenis keterangan yang digunakan untuk menyatakan Seberapa sering suatu peristiwa terjadi Contohnya He wish to work every day Contoh lain Once Twist Always Dan seterusnya Terima kasih Oke Thanks for Miss Anggi For present Or Type of Advert Oke In next slide I'm pleased to Miss Uswatun For Read the next slide Oke For Miss Uswatun I'm pleased for it This slide Thank you Selanjutnya Type of Adverb Ada Adverb of Degree Adverb Used To express how much Or in the intensity level Artinya Kata keterangan yang digunakan untuk Menyatakan seberapa banyak Atau tingkat intensitas cahaya Example I totally agree with you Artinya Saya sangat setuju dengan Anda Contoh lain Completely Partly Very much Really Yang terakhir ada Adverb of manner Adverb that describes How an event occurs Or is done Artinya Kata keterangan yang Menjelaskan bagaimana Suatu peristiwa terjadi Atau dilakukan Example Hiran Quickly Artinya Dia lari cepat Contoh lain Beautifully Softly Sadly Terima kasih Oke Thanks for Miss Rizkia Sorry For Miss Umi Oke In Last In last Reason I'm pleased for Miss Rizkia For it The Function In this function For This End slide Oke For Miss Rizkia I'm pleased For you Baik Disini saya akan Menjelaskan tentang Fungsi Adverb Yang pertama Ini adalah Self As Emphasis Yakni Adverb ini Berfungsi sebagai Penekanan Atau Emphasis Contohnya I only love you Nah Kata dalam kurung Yakni Only Merupakan Adverb Disini Disini Only memiliki Fungsi untuk Menekankan Bahwa Subject I Hanya melakukan Love kepada Object You Selanjutnya Self As The Nail Ini Adverb Berfungsi sebagai Penyangkalan Adverb Berfungsi sebagai Penyangkalan Contohnya He doesn't Know us Nah Kata Not Merupakan Bentuk Adverb Yang memiliki Fungsi untuk Memberikan Negasi Pada Kalimat Tersebut Atau Bentuk Penyangkalan Yang disampaikan Oleh Subject Mengenai Objek Kalimat Nah Yang ketiga Ini Ada Self To Explain Conjunction Heavni Berarti Adverb Ini Berfungsi Sebagai Penyambung Atau Konjunktif Contohnya Stop Spying On me Otherwise I Call the Police Nah Pada Kalimat Tersebut Kata Otherwise Merupakan Bentuk Adverb Yang Digunakan Untuk Menyambung Induk Kalimat Selanjutnya Self To Explain Verb Adverb Ini Berfungsi Untuk Menerangkan Kata Kerja Contohnya Sleep Soundly Kata Dalam Kurung Soundly Yaitu Merupakan Adverb Untuk Menerangkan Bahwa Seseorang Seseorang Itu Tidur Atau Sleep Dengan Nyenyak Atau Soundly Selanjutnya Selanjutnya To Explain The Preposition Adverb Ini Berfungsi Untuk Menerangkan Kata Depan Contohnya Long Before This Mom Long Before This Moment She Came Kata Dalam Kurung Yakni Before Merupakan Adverb Yang Menjelaskan Kata Depannya Kemudian Adverb Ini Safe To Explain Adjective Adverb Ini Berfungsi Untuk Menerangkan Kata Sifat Contohnya That Was Too Easy Kata Dalam Kurung Atau To Merupakan Adverb Of Degree Yang Berfungsi Untuk Menerangkan Kata Sifat Dalam Kalimat Tersebut Berarti Menerangkan Bahwa Hal Tersebut Hal Yang Mudah Terlalu Mudah Terus Selanjutnya Safe To Explain Conjunction Safe To Explain Conjunction Contohnya Surely When Kata Dalam Kurung Yaitu When Merupakan Adverb Yang Berfungsi Sebagai Kata Sambung Dari Kata Adjektif Sebelumnya Nah Selanjutnya Explain The Adverb Or Adverb Itself Nah Artinya Adverb Ini Memiliki Fungsi Untuk Menerangkan Kata Keterangan Atau Adverb Itu Sendiri Contohnya Too Hard Dan Very Well Terlalu Sulit Dan Very Well Sangat Bagus Kedua Contoh Tersebut Merupakan Adverb Adverb Disitu Memiliki Fungsi Untuk Menjelaskan Keterangan Yang Berada Di Depannya Atau Sebelumnya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Mengenai Fungsi Adverb Selanjutnya Saya Kembalikan Ke Ramasta Thank Thank you For Miss Rizhkiya Okay That was Allj Orj Shortcomings You Can Ed Bye Bye Thank You Terima kasih.